I can need a demon's call when they do what they do, and now I feel like taking off, find a place with a view, the pain is never gonna stop if it's controlling you, I know the time can heal it all, I just gotta get through, I just gotta get through, I just gotta get through, cause I feel like taking off. Persebaya Surabaya memulai Liga 1 2024-2025 dengan luar biasa. Setelah 6 laga tanpa kekalahan, 5 diantaranya berakhir kemenangan dan 1 imbang, mereka kini menghadapi periode sulit di 3 laga terakhir tanpa kemenangan. Di laga kandang melawan Dewa United, Persebaya Surabaya harus puas bermain imbang 0-0. Setelahnya, tim asuhan Paul Munster harus mengakui keunggulan Persib Bandung dengan skor 0-2 di laga tandang, disusul hasil imbang 1-1 saat menjamu PSM Makassar di Gilorabung Tomo. Meski demikian, pelatih Paul Munster tetap optimis anak asuhnya mampu segera bangkit. Ia yakin Bruno Moreira dan rekan-rekan setimnya bisa memperbaiki performa dan kembali berada di puncak klasemen. Saat ini, Persebaya Surabaya harus puas berada di peringkat keempat klasemen sementara Liga 1 dengan perolehan 18 poin. Posisi ini membuat mereka tergeser oleh Bali United, Persib Bandung, dan Borneo FC yang berhasil mengoleksi poin lebih banyak. Paul Munster tetap percaya pada kekuatan mental dan solidaritas timnya. Ia terus menyampaikan pesan motivasi kepada para pemain, menekankan pentingnya saling percaya dan mendukung di setiap situasi. Kami harus berjuang sampai akhir, saling percaya, dan saling mendukung adalah kunci. Jika ada satu orang yang jatuh, kami harus membangkitkan mereka, ujar Munster dengan penuh keyakinan. Pendekatan Munster mengutamakan filosofi kerjasama dan mentalitas kuat di dalam tim. Ia meyakini dengan evaluasi yang tepat usai laga, timnya mampu meningkatkan performa dalam pertandingan berikutnya. Manajemen Persebaya Surabaya juga memberikan perhatian serius terhadap performa dalam tiga laga terakhir ini. Dua laga kandang yang berakhir tanpa kemenangan menjadi bahan evaluasi penting untuk menyongsong putaran berikutnya. Manajemen Persebaya menyampaikan rasa terima kasih atas kritik dan dukungan dari pecinta Green Force. Mereka juga menegaskan tim tetap berkomitmen untuk berjuang dan memperbaiki catatan kemenangan yang sempat terganggu. Kami syukuri posisi saat ini, tetapi sekali lagi, tim akan berjuang lebih keras lagi untuk kembali ke jalur kemenangan. Demikian pernyataan dari manajemen Persebaya Surabaya. Selanjutnya, Persebaya Surabaya akan menghadapi laga penting di pekan ke-10 dengan bertandang ke markas PSIS Semarang pada Sabtu, 2 November 2024 di Stadion Iwayandipta, Bali. Rekor pertemuan saat ini untuk kedua tim adalah PSIS 3 kali menang, Persebaya Surabaya 4 kali menang, dan 3 pertandingan sisanya berakhir imbang. Pertandingan ini diharapkan bisa menjadi momen kebangkitan bagi Green Force untuk kembali ke jalur kemenangan dan memuaskan para pendukung setianya. Dengan komitmen tinggi dan semangat pantang menyerah, Persebaya Surabaya berharap bisa meraih poin penuh dalam laga-laga mendatang. Hal ini sekaligus menjadi kesempatan bagi tim untuk menjaga posisi di papan atas kelas main Liga 1, dan terus bersaing menuju gelar juara.